Aku mau kasih tau gimana caranya buat cetak donat Ada 3 cara Yang pertama aku bakalan kasih tau Pake spuit nih Biasanya spuit kan buat cetak makanan ya Ini aku juga bisa buat ngelubangin Si donatnya Nah ini cara pertama sisanya kita sisihin Jadi Terus yang kedua caranya Yaitu menggunakan telunjuk dan juga Jempol kita Gini nih caranya Pertama kamu harus pake telunjuk kamu buat ngelubangin Terus baru pake si jempol kamu Untuk memperlebat si bolongannya Yang ketiga Kamu bisa pake cetakan dari donatnya Ini kamu bisa dapetin di toko bahan kue Atau bisa juga di e-commerce Kalo ini gampang banget sih caranya Dan pasti jadi Oke bentuknya cantik banget kan Nah untuk cara yang terakhir ini Untuk memanfaatkan sisa dari lubangnya Kamu bisa jadiin sate donat loh Nah kamu bisa tambahin topping Ataupun juga bisa tambahin isian Selamat mencoba